Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatra Barat menyatakan dukungan dan pengengakuan terhadap Roma Hurmuzi sebagai Ketua DPP P3 yang sah. Pengakuan disampaikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh DPC, kecuali DPC P3 Kota Bukit Tinggi. Dalam rapat pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang juga dihadiri Ketua Umum P3 Hasil Muktamar Surabaya Roma Hurmuzi, Ketua DPP P3 Sumbar Zulfiandri Nurdin, menyatakan dukungan penuh kepada kubu Roma Hurmuzi yang diakui Kementerian Hukum dan HAM dan dimilai sebagai pengakuan hukum tertinggi yang disepakati pada rapim P3 Sumatra Barat sebelumnya. Perwakilan DPC Bukit Tinggi tidak bersedia menandatangani pernyataan karena menunggu hasil gugatan kubu Surya Dharma Ali ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Roma Hurmuzi merupakan pimpinan partai persatuan pembangunan yang sah. Namun putusan tersebut tengah digugat kubu Muktamar, Jakarta ke PT UN. Bukit Tinggi Tata Usaha Negara Bahwa as sudah keluar keputusan menghukum HAM maka sesuai dengan keputusan rapimil sebelumnya kami konsekuen mematuhi keputusan hukum yang tertinggi saat itu dan saat ini keputusan tertinggi adalah keputusan menghukum HAM maka B3 Sumatra Barat konsekuen dengan hasil rapimil 2 tanggal.